Apa namanya, yang gak supreme lah ya, supreme itu kan VIP 13, 14, 15, 16 ke atas ya, jadi VIP 12 ke bawah Itu kalian harus main sabar sih, harus main nabung, ya sama kayak F2P ya, masih tetap sama kayak F2P, kalian harus nabung-nabungan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton CP nya 1,9 juta, hampir 2 juta ya, tapi disini dia VIP 11, jadi dia udah main selama 215 hari, berarti sekitar 7 bulan ya Dia main udah 7 bulan, dan disini dia udah punya Pokemon SS ya, Megadiansi, tapi Pokemon yang lain masih bintang 4 semua ya Pokemon yang lain, oh enggak, Solgaleo nya udah bintang 8, tapi dia bagus ya, punya Megadiansi, kita lihat rankingnya deh Oke, untuk ranking dia ada di ranking 5 ya, ranking 5 untuk CP nya Di atasnya ada VIP 16, VIP 16, VIP 15, VIP 14, di bawahnya ada VIP 14, VIPnya lebih gede semua ya, ini VIP 11, VIP 11, free player VIP 5, oke, ini mulai VIPnya kecil-kecil Collection rate nya disini dia ada di ranking 7, Union ada di ranking 1, Indigo ada di ranking 1, Stage ada di ranking 7 Oke, ini pasti arenanya aku udah bisa nebak sih, ranking 1 ya kan Karena kalau aku lihat tadi, sama sekali enggak ada player lain gitu, yang build Megadiansi nih, kalian lihat Enggak ada yang build Megadiansi, kayak dia sendiri doang yang punya Pokemon SS di server ini gitu Jadi kalau misalkan kalian VIPnya itu VIP yang mid ya, VIP nanggung, yang enggak, apa namanya, yang enggak supreme lah ya Supreme itu kan VIP 13, 14, 15, 16 ke atas ya, jadi VIP 12 ke bawah Itu kalian harus main sabar sih, harus main nabung, ya sama kayak F2P ya, masih tetap sama kayak F2P Kalian harus nabung-nabungan, nah disini dia pasti nabungnya kenceng cok Ya nabungnya kenceng, kalian lihat aja nih, yang lain itu pada bawah Marcedo bintang 11 gitu Pokemon yang lain bintang 8 semua, ini team Ghost ya, dia pake team Ghost Disini juga nih, Solgalewnya sampe bintang 11, team Ghostnya nih, GG banget Kupa bintang 8, Marcedo 11, Lunala 8 Tapi, melawan orang yang nabung cok, ya mati lah Ya mati ya, kalah lah kalian ya Karena apa, orang yang nabung ini punya Pokemon SS ya cok Mega Diancy ya, disini Mega Diancy Oke, kita coba lihat langsung kalau lawan ranking 2-nya ya Ini lawan, eh, enggak usah ranking 2-nya deh Kita langsung lawan ranking 1 server ya Ranking 1 servernya tadi Dr. Agung nih ya, dia udah VIP 16, lawan VIP 11 nih Kita coba lihat ya Oke, kita coba lihat segimana GG-nya dia dalam menabung ya Hingga menghasilkan line-up yang kayak gini Yang kayak sekarang dia pake, Sandstromnya aktif ya Disini dia pake Tiranitar biasa, Mega Tiranitar sama Mega Diancy Ya, dan Mega Diancy-nya pun juga aktif Ya, karena dia pake Fiery sama pake Rock ya Pake Ground juga Ini perfect Fiery Ground ya, perfect Fiery Ground Cuman satunya masih belum perfect ya, masih pake Tiranitar Itu kalau misalkan pake Primal Grodon jadi perfect ya Tapi ya, mending buil Kalau misalkan top up lagi sampai VIP 12 Mending buil Mega Mewtwo X ya Itu lebih bagus ya Buil Mega Mewtwo X itu udah bakalan ranking 1 terus ini Kalau misalkan dia top up sampai VIP 12 ya Terus abis itu buil Mega Mewtwo X Dia bakalan bisa ranking 1 terus Nah, nanti kalahnya dia ini bulan Maret Karena yang lain itu bisa nge-buil si Mega Mewtwo X ya Sultan-sultan yang VIP 16 VIP, berapa tadi? VIP 14 VIP 13 Itu semuanya pasti pada buil Mega Mewtwo X Nah, baru nih line-upnya kalah Oke, ini dia masih pake Volcanion sama Magyarna ya Tapi ya, nembak apa cok? Nembak Wall, nembak batunya Mega Tiranitar Ya, nggak guna sih Volcanionnya jadinya Kalau lawan Mega Dian sih ya Tapi kalau lawan Tim Rock doang Misalkan lawan Mega Tiranitar doang Ya, masih berguna mungkin ya Ya, ini nggak ada DPS-nya ya Punya dia ini nggak ada DPS-nya Sebenernya mending pake Sol Galeo Bintang 8-nya tadi ya Kalau misalkan mau GG gitu Ya, pake Sol Galeo Bintang 8-nya tadi gitu Jadi ada Pokemon lain yang ngedemak gitu di line-up dia Walaupun Sol Galeo itu tank ya Tapi demak counternya itu setara lah sama Mega Tiranitar ya Sol Galeo itu kan tank, lebihnya ke tank Tapi counter attack-nya itu karena terus-terusan ya Kalau di jumlah ya lumayan juga ya Sama kayak Mega Tiranitar lumayan Walaupun nggak bisa ngelebihin pure DPS ya Oke Pokemon-nya udah tinggal berapa tuh musuhnya Masih sama deng ya Dia masih ada Marsidon-nya juga Oke Waduh mati nih Mega Tiranitarnya tuh Bintang 4 doang soalnya Mega Tiranitarnya Wih, kalau masih bisa bertahan loh Mega Tiranitarnya ya Padahal Bintang 4 doang Oke set Nice, Mega Tiranitarnya ultimate Itu nanti Mega Tiranitarnya digil lagi ya Mega Tiranitarnya digil lagi Oke Set, ultimate lagi Mati Magiarnya udah tinggal nunggu rampage-nya selesai doang ya Rampage-nya si Mega Tiranitarnya musuh ini Selesai udah kelar Oke Oke, nice Menang ya Menang itu udah jelas Oke Itu ya Kalau Sumpah ini VIP 11 Tapi dia rajin nabung Bayangin kalau dia nggak rajin nabung ya Dia nggak rajin nabung Terus dia naikin Zigarde-nya ke bintang 11 Atau naikin Solgaleo-nya Atau Magiarnya ke bintang 11 Ah, dia nggak bakal punya ini Ini kunci kemenangannya cuma ini sih sebenarnya Mega Diancy ya Sedangkan Di player lain disini ya Player lain disini Sama sekali nggak ada yang build Mega Diancy Itu tadi Padahal kita lawan ranking satunya Itu tanpa Solgaleo ya Kalau kita lawan pakai Solgaleo tadi Kemenangannya Jadi 120% Kalau tanpa Solgaleo tadi Kemenangannya 100% ya Kalau pakai Solgaleo jadi 120% Oke kita lihat untuk AR-nya Dia sampai 303 ya Tapi dia ranking 5 disini Sekali lagi ya Aku bilang Kalau kalian pakai tim sustain Itu bakalan sulit Untuk PvE ya PvE-nya bakalan kesulitan ya Kalau kalian pakai tim sustain Karena jarang banget ada DPS-nya Makanya aku tuh nggak bisa juga pakai Full tim sustain gitu Misalkan semuanya itu Tim yang Yang cuma sulit mati doang Tapi nggak ada demiknya Aku nggak terlalu suka Karena pengennya tetap Harus ada demiknya Harus ada demiknya Oke disini aku coba ya Disini aku coba Kayak gini deh ya Aku coba kayak gini Oke disini yang paling sulit siapa? Ya jelas ya Yang paling sulit adalah si Reshiramnya Sudah jelas Yang paling sulit Reshiramnya Oke kita coba deh ya Demiknya seberapa gitu Oke 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 biar mati duluan Ini siapa namanya Chandelure nya Kita fokus ke Chandelure aja Sementara Mati lah engkau Chandelure Gak mati dong Oke nice Chandelure nya mati Gak mati Oke ultimate special Dan tetep gak mati dong Wah revive Chandelure nya Oh iya Chandelure itu bisa revive ya Lupa Dia bisa revive ya Selama satu ronde Dia bakalan revive Ini ente kita Kalau bisa kita bunuh duluan ya Biar dia gak ultimate Atau Arcanine nya ini juga Gimana caranya dia gak ultimate Nah nice jadi gak ultimate ya Karena mereka kesetun dua-duanya Alah attack immune lagi Oke nice mati Nah ini gimana caranya ngekill sih Ini nih reshiram nya Kita tambah lagi damage nya Eh kita tambah lagi wall nya Counter trap Oke Arcanine nya juga Bakalan kena damage reflex Mati sendiri ya Mati lah engkau ente Ente nya gak mati Alah sayang banget gak sih Jangan lah Ini kita Jangan ultimate dulu Oke mati satu per satu Mati satu per satu Nah ini baru kita ultimate nya Ke si reshiram nya Ya set Nice mati Udah kita ini tinggal Menunggu kemenangan kita aja ya Menunggu kemenangan kita Kita auto aja Kita auto menunggu Kemenangan kita Nah ini bisa lolos ya Sebenernya cuma masalah Ngakalin Positioning sama pokemon Yang dipakai aja sih Untuk Menangin si reshiram ini Oke nanti di ronde 9 Harusnya kita menang ya Harusnya di ronde 9 kita menang Oke Oke set Oke kita menang Oke Ini aku rasa GG sih Apalagi kalau dia Apa bisa ngelanjutin SS nya ya Tapi kalau enggak ya Sebenernya masih Bisa juga sih ya Ambil aja nanti Shiny Mega Galadi Sama-sama Zenta Udah kelar ya Kalau enggak nanti Harus lama banget Masih 1 tahun lebih lagi Nunggu Mega Galcom Oke itu ya Aku cukupin dulu sampai sini Kalau kalian suka dengan video Klik like share Kalau kalian suka dengan game Jangan lupa subscribe Oke thanks for watching See you in the next video Salam obas gaming Bye